Ayo selesai Nih 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 Ini pernah selesai nonton di dulangan mercom Melihat sih Wess, wess, wess Sampai coba dulu dengan mercom di awan-awan Wess! Mula kalo bubar 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 Waaawah Bocah-bocah Kalau pun alonawan di dulangan mercom Lekar ini bocah kok Namanya anak-anak tuh Mbak Eca ini pilih tuh Masa kecilnya Apa ya kurang bahagia Gak seneng banget Lihat bucah lagi main Ini tuh Ini remuan kripek tempe Bok tak tukunin dul Jangan Tak pake cemilan Tak tukunin separuh tuh Arap tak gawe campuran Gak roti dul Wih segini mbak Kalau mau buat makanan Tidak usah beli Terus Wih tak kasih wahi Cuman nanti Aku kasih roti nih yuk Oke nanti Tak ke iya yuk Ini aku juga punya Kacang kedele Bisa dibuat campuran juga Ya wih siya Wih siapa yuk Banyak banget bahan yang mbak Eca sudah siapkan Ada terigu Telur Susu Coklat bubuk Jagung Kayu secang Pandan Keju Mentega putih Kedelai Dan remuan Keripik sagu Kata mbak Eca Dia lagi mau bikin kue red velvet Pake bahan lokal Seperti pewarna merah Untuk kuenya Berasal dari kayu secang Cukup seduh kayu secang Dengan air panas Supaya warnanya Bisa keluar Lanjut Parut jagung manisnya Jagung manis ini Jadi bahan campuran Untuk krim kuenya Lur Sementara aku Yolanjut Tumpuk kacang kedele Hadiah dari UMKM Berhubung sudah melalui Proses panjang Kacang kedele ini Sudah matang Dan cukup empuk Buat diolah Kacang kedele ini Bahan pangan Kayak gisi Kandungan proteinnya Jelas tinggi lor Sangat bagus Untuk pertemuan Anak-anak Sari kacang kedele Nya Wis jadi Kilur Sekarang Aku mau bikin Pewarna hijau Dari daun pandan Pokoknya Hari ini Pewarna makananku Alami semua Mantap Lanjut Mbak Eca Bikin adonan kuih Red velvet Kocok telur Dan gula pasir Selanjutnya Tuang sari kedele Setelah tercampur rata Tambahkan soda kuenya Lanjut Masukkan susu bubuk Coklat bubuk Pelembut Minyak Dan tepung terigu Kocok sampai Semua bahan Tercampur rata Dan tidak menggumpal Air rendaman Kayu secang Lanjut Mbak Eca Campur ke adonan Adonan kuih Sudah jadi Kilur Untuk krimnya Bikinnya Gampang kok lor Mentega putih Gula halus Dan kental manis Jadi bahan utamanya Keju parutnya juga Ikut ditambahkan Krim sudah jadi Tinggal aku bagi Dua bagian Untuk dicampur Dan perasa Dan perasa dan pewarna alaminya Jagung manis Untuk krim berwarna kuning Sedangkan yang hijau Dari sari daun pandan Mbak Mbak Krimnya sudah selesai Ada yang bisa Tak bantu lagi gak Mbak Tak bantu lagi Mbak Ya Mbak Bantu ke UMKM lagi Ya Mbak Lanjut Matangkan adonan red velvet Caranya Yau tinggal Kukus aja Sekitar 45 menit Kuih sudah mateng Krim pun sudah jadi Sekarang Tinggal disatukan aja Lor Sebelumnya Belah dulu kuenya Olesi setiap lapisan Dengan krim Yang sudah dibikin Setelah dihias Dengan buah Dan remuan keripik sagu Hasilnya jadi cantik banget Kuih yang aslinya Dari negara Kanada Ternyata bisa enak juga Dipadukan dengan bahan lokal Gabungan kedele Kayu secang Serta daun pandan Membuat kui red velvet ini Semakin istimewa Ditambah ada buah segar Dan remuan keripik sagunya juga Gak nyangka Keripik sagu oleh-oleh dari Bantul Bisa jadi kue yang rasanya mantul Jos gandos lor Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.